hai oke dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi lama tak buat konten lor karena aska audio sibuk sekali mengerjakan pesanan yang masuk berhubung ini ada yang versi terbaru maka saya review kan dulu nah disini di depan saya ini ada lima amperan dua dan di belakang ada 15 amper nanti kita review kan oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi dulu dulu semua yang sudah setia di channel saya bagi yang belum bisa di like comment share maupun di subscribe ya dulu dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aska audio Oke bagi yang berminat ingin dibuatkan power versi dari aska audio langsung via wadulur kali lagi antri juga oke untuk model seperti ini dulu saya pernah buat ya lor dulu saya pernah buat ini yang versi yang versi seperti ini dulu apa ini saya update lagi biar lebih cakep lagi lor nah ini sama model pokoknya sama terus trafonya juga sama lima amperan pakai versi lima amperan itu produknya dari era setting-nya 45 semua sama tampilan pokoknya juga sama yang membedakan itu fiturnya kalau yang sebelah kanan ini versi yang standar karena versi standar itu ada channel satu channel dua sudah dilengkapi dengan LED view display nya untuk channel satu channel dua ini warna biru lor untuk mesinnya sama seperti ini disini ada protector speaker disini ada channel satu channel dua lalu punya pakai Max audio biasanya kalau enggak ada Max ya saya pakai ngjah berhubung jahat cna apa csh cn apa itu tuh lupa aku nch- kosong itu saya pakainya Max audio itu sama aja kualitasnya juga bagus untuk itu Traponya yang penting di Trapo Traponya tetap sama pakai yang versi 5 amperan lor produknya produknya era CT 45 dari dulu saya selalu bikin power yang seperti ini tuh Traponya pakai yang era karena kualitas era itu sudah bagus sejak dulu yang dulur Nah itu Trapo Legends kalau lebih seperti ini untuk tampilannya nah seperti ini terus yang versi terbaru itu yang ini nah yang ini ini channel 1 ini untuk volume 1 ini volume 2 ini untuk indikator led 1 ini untuk indikator led 2 di sini ada potensi O2 lagi di sini gain ini gain terus ini pengatur frekuensi sub nah mau seberapa lampu seberapa atau seneng gini gilir Hai Anariku AC beliau minta ditambahkan filter suboper di rangkaian power ini untuk rangkaian seperti ini ini versinya btr versinya btl di sini rok telpnya pakai rubicon rubicon yang hitam bukan yang merah jadi kualitasnya cukup bagus tetap punya tetap pakai yang CT 45 produk dari mbah era yang terbaru itu di drivernya lor karena versi lima ampere ini drivernya pakai Minion btl m2 Minion btl versi dari ask audio jadi untuk per channelnya ini saya kasih tiga set tiga set jadi total keseluruhan untuk power ini ada 12 set jadi untuk kipasnya juga untuk channel satu sudah ada kipasnya nah untuk channel dua sudah ada kipasnya terus disini sudah dilengkapi dengan spikon terus dan juga cek akai terus tak lupa ada speaker protector yang lor kurang lebih seperti itu hedgingnya yang tebal lor nah itu komponennya pakai yang kualitas bagus Insya Allah kalau di ask audio pakai yang bagus ini Minion btl ini versi lima ampere btl dan yang ini versi lima ampere standar monggo jadi untuk daya 504 e5 untuk daya 450 VA itu bisa rekomendasi seperti ini lor jika elektrik di rumah kak dulur-dulur cuma 450 bisa pakai yang yang ini maupun yang ini kalau yang ini tuh buat handle speaker berapa in Mas kalau buat di rumah itu bisa 12in kali dua dan 15in kali dua ya lor karena spek untuk rumahkan itu sudah cukup lah untuk 5 Ampere yang seperti ini terus yang ini juga buat 15x4 juga bisa lor buat kelas rumah tapi kalau speakernya yang voice coil 4 in ini cukup pakai dua saja kalau voice coilnya 4 ini lor sekolnya empatin cukup satu channel itu satu speaker satu channel satu speaker terus kalau minta dirakitkan seperti ini juga dua seperti ini itu juga bisa ini misalkan ini buat mid itu juga bisa ini buat mid 12x2 bisa dan ini 15x2 tapi yang 15 ini khusus untuk yang versi voice coil 4 in atau untuk 18 in kali dua juga nggak papa lor dengan versi seperti ini itu bisa karena sistemnya kita btl jadi paham ya lor untuk kali ini nanti kita ceksonkan bareng ntar ini yang seperti ini yang versi standar ntar saya khususkan untuk mid terus yang versi btl ini saya khususkan untuk sabboper jadi untuk in seperti spek seperti ini itu memang khusus sabboper ya lor jadi kalau dulu dulu kurikwa tidak pakai filter sabboper jadi langsungan seperti model seperti ini ntar dikasih ACC sendiri itu juga bisa tergantung dari request nya dulu dulu ruku kurang lebih seperti itu ya pokoknya rakitan itu menolak punah lor jadi ada tampilan view display nya versi dari saya sendiri ini karya terbaru dari saya biar lebih ganteng lor kurang lebih seperti itu oke boloh kita tunggu untuk hasil Bersi dk PowerPoint 잘far desa ya Oke Welcome to przy regresion komبots